Selasa 17 Maret 2020, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik. Saya menerima banyak sekali pesan soal ajakan di rumah aja. Jujur, perasaan saya bercampur. Ada senengnya, karena ternyata banyak yang sudah melakukan, siap melakukan, dan ikut menyebarkan ajakan itu. Tetapi tidak sedikit juga yang khawatir, gelisah. Ingin ikut di rumah aja, tapi tidak mungkin karena berbagai alasan. Dan ini terus terang membuat gundah ketika saya membaca pesan-pesan yang masuk. Ada banyak sekali yang masuk. Saya ingin membacakan beberapa diantaranya supaya teman-teman juga bisa dapat gambaran. Ada buruh pabrik yang bilang, kita juga ingin tetap kerja di rumah, Mbak Najwa, tapi apadaya kami hanya buruh outsourcing. Tanpa bekerja, kita tidak ada nafkah. Ada yang bilang hamba retail, buruh retail. Kami hamba retail, Mbak Nana, yang harus melayani customer di saat sebagian sudah work from home, tapi tetap ada target penjualan yang belum tercapai, yang entah tercapai atau tidak di kondisi saat ini. Ada juga teman-teman tersayang tenaga medis yang bisik-bisik ke saya. Mereka bilang, ya, ini adalah tugas dan tanggung jawab profesi. Mereka ada kebanggaan melakukan itu. Tetapi di tengah fasilitas yang jauh dari memadai, tetap ada kekhawatiran ketika mereka harus ada di lini terdepan. Apalagi kalau ingat anak, ada yang bisik-bisik itu ke saya. Untuk teman-teman yang masih harus beraktifitas di luar rumah, terutama karena alasan kebutuhan harus mencari nafkah untuk keluarga di rumah, saya paham. Jika dokter, suster, tenaga medis adalah pahlawan kemanusiaan, maka teman-teman, buruh harian, security, pekerja outsourcing, driver ojek online, kalian juga pahlawan bagi keluarga di rumah, dan juga bagi kita, bagi kami yang punya pilihan untuk tetap di rumah saja. Karenanya menjadi sangat penting bagi perusahaan-perusahaan yang bisa mengambil keputusan untuk meminimalkan resiko bagi karyawannya untuk betul-betul mempertimbangkan itu. Ada satu lagi curhatan ke saya, dan saya ingin bacakan curhatan ini. Mbak Najwa, teman kantorku hari ini ada yang batuk, ada juga yang flu berat, bahkan ada satu orang yang punya tetangga yang sudah positif terkena virus corona. Tapi pimpinan kantor kami tidak ambil kebijakan apapun untuk mencegah penularan virus. Kami semua harus tetap masuk. Dan di sini pentingnya peran negara. Tidak cukup hanya sekedar seruan atau himbauan. Harus ada langkah konkret, harus ada kebijakan turunan yang bisa memaksakan agar seruan ini diikuti. Bukan hanya sekedar himbauan di awal. Peran negara harus lebih konkret, menyiapkan instrumen, menurunkan ini menjadi insentif bagi perusahaan sehingga mereka bisa membebaskan karyawannya dari bekerja di kantor. Seluruh stakeholder pemerintah harus merumuskan dan memikirkan kebijakan turunan. Sehingga seruan ini bukan hanya sekedar seruan, tetapi betul-betul bisa diimplementasikan di lapangan. Dan untuk teman-teman yang masih dipaksa situasi untuk beraktifitas di luar rumah, apakah karena aturan atau kebutuhan, tidak usah kecil hati. Masih ada yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Usahakan untuk mengurangi kontak fisik, menjaga jarak minimal 1 meter. Sering-sering cuci tangan ya teman-teman dengan cara yang benar. Ada banyak sekali contohnya bertebaran di media sosial, pakai sabun, kurangi menyentuh muka. Dan juga kalau sudah beraktifitas di luar rumah ketika pulang, langsung mandi, langsung ganti baju, supaya sekali lagi anak dan keluarga kita di rumah juga terhindar dari penyebaran virus yang kemungkinan ada di luar. Dan ini artinya tanggung jawab lebih bagi kita yang punya pilihan untuk beraktifitas di rumah saja. Dengan mengurangi interaksi di luar rumah, itu artinya kita juga mengurangi kerentanan bagi mereka-mereka yang tidak punya pilihan untuk melakukan itu. Di rumah saja, itu artinya mengurangi kontak fisik atau interaksi dengan orang lain. Social distancing, bukan artinya terus kumpul-kumpul di rumah keluarga, bukan artinya mengatur pertemuan arisan, bukan itu teman-teman. Sekali lagi, soliter adalah solidaritas. Dan kita semua bisa melakukan itu bersama-sama. Stay safe teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati.